Dua kepala desa asal Kabupaten Gerobokan yang videonya viral di media sosial akhirnya dipanggil bupati. Mereka ditegur dan diberi arahan terkait tindakan yang tidak mencerminkan sosok tokoh masyarakat. Tak hanya itu, sejumlah kades yang juga berabut gondrong juga dipotong oleh Bupati Gerobokan. Dua kepala desa asal Gerobokan yaitu Kepala Desa Sambung, Kecamatan Godong, serta Kepala Desa Kejauhan, Kecamatan Tegowano, Kabupaten Gerobokan, yang videonya sempat viral di media sosial akhirnya dipanggil oleh Bupati Gerobokan Sri Sumarni. Kedua kades yang viral tersebut yaitu Arief Kades Sambung, yang sempat viral lantaran video unggahannya terkait candaan yang menyebut nama Presiden Jokowi Dodo, serta Sugeng Harianto Kades Kejauhan, yang direkam warga saat memukul seorang pencuri. Kedua kepala desa tersebut dihadapan Bupati dan Sekretaris Daerah Gerobokan meminta maaf atas kehilafannya. Bupati Gerobokan juga meminta agar seluruh kepala desa untuk menjaga tindakan dan perilakunya, karena sosok kepala desa adalah tokoh masyarakat sekaligus menjadi panutan dan contoh. Sudah seharusnya seorang kepala desa memberikan contoh perilaku yang baik, yang santun, serta menaati aturan hukum. Sebetulnya tidak terkaruh di situ rambut gondrong, tetapi tadi mungkin ya juga kurang rapi, dan ini tadi langsung minta saya potong, supaya nanti membuang sia untuk mimpin rakyatnya nanti juga nanti yang untuk ke depan biar lebih baik, karena kalau sudah dipotongan rapi, mungkin ada kesan-kesan yang baik. Dengan ini adanya kegiatan itu, saya memahami rekan-rekan kepala desa minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mana sebenarnya bagaimana sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Itu bergurau itu Mas, tidak ada suatu. Canda? Iya, bercanda. Itu tadinya yang pada saat tadi di situ, kepala desa semua ya itu? Iya, kepala desa, tidak ada unsur yang lain. Usai memberi arahan, Bupati minta kepala desa yang berambut gondrong untuk bersedia dipotong rambutnya, agar ke depan kepala desa berpenampilan rapi dan santun. Sebagaimana pada beberapa waktu lalu, dua kepala desa asal Gerobokan viral di media sosial, lantaran candaannya dengan menyebut nama Presiden Jokowi Dodo, serta kepala desa yang memukuli seorang pencuri yang kepergok pemilik rumah. Rifai Handoko, Kompas TV, Gerobokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!